Baik Pak Mirsa, kita ke informasi selanjutnya MUI Jawa Barat membentuk tim khusus guna melakukan penelusuran kurikulum pendidikan di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Majelis Ulama Indonesia juga meminta Pemprov Jabar menindak ponpes yang dianggap kerap membuat kontroversi dan juga kegaduhan ini. Majelis Ulama Indonesia membentuk tim khusus untuk mengusut ajaran yang ada di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Pasca beredarnya sejumlah potongan video kontroversi yang dilakukan Panji Gumilang. Rencananya tim tersebut akan mendatangi Pondok Pesantren Al-Zaitun pada tanggal 21 Juni mendatang. Tim khusus dibentuk dari lintas instansi mulai dari Pemprov Jabar, MUI, Polda Jabar hingga Kodam Tiga Siliwangi. Tim ini akan melakukan penelusuran mengenai kurikulum pendidikan di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Paham agama yang diterapkan hingga dugaan adanya tindak kriminal berupa pelecehan seksual dan aset pesantren. Diketahui sebelumnya, pihak MUI Jawa Barat pernah berniat melakukan investigasi ke Pondok Pesantren Al-Zaitun. Namun ditolak oleh pihak Pondok Pesantren dengan alasan pihaknya sedang sibuk. Ya, MUI itu sebetulnya cukup responsif ya. Cuma ya tadi langkah pertama ternyata aja itunya tidak kooperatif. Kemudian yang kedua, nanti rencananya tanggal 21 ini ya, 21 bulan ini juga. MUI pusat dalam tim itu, itu akan berkunjung. Ya, akan berkunjung lagi. Selain itu, MUI Jabar telah memberikan rekomendasi kepada Pemprov Jawa Barat untuk menindak Pondok Pesantren Al-Zaitun yang dianggap kerap membuat kontroversi dan kegaduhan di masyarakat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, INews melaporkan.